Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita akan bermain Roblox blog space hari ini kita akan mereview buah yang udah kalian request ya bari bari nomi buat kalian yang enggak tahu bentuk buah bari bari nomi gimana ini dia bentuknya guys jadi gue sebenarnya udah gue pernah nemu ini buah ya gue pernah nemu nih tapi dengan bodohnya gua ngelawan boss habis itu waktu gue masih pakai Goro ya jadi gue ngelawan si Diamond dan gue mati dan gue tidak sadar buah bari bari itu hilang dan ya begitulah kebodohan gua maafkan gue teman-teman oke dan pas besokan harinya eh langsung restock bari bari jadi ya udahlah jadi sekalian aja kita langsung beli dan kita review hari ini ya jadi skill bari bari punya lima skill ya Barrier wall lalu ada surprise attack ada Barrier prison ada Barrier Towers dan ada stairs Oke teman-teman sekarang kita akan coba untuk showcase dulu lah ya skill yang pertama Barrier wall bentuknya seperti ini guys ini entah kenapa skill yang paling gue demen sih karena jangkauannya luas ya segitu tuh dan dia jauh lumayan jauh ya dari sini misalnya ke situ tuh ini kena nih tuh itu enak banget sih kalian kan kenakan dari berorangan udah jaraknya jauh abis tuh ininya besar banget hitbox nya ya jadi nggak usah takut kalau kena gitu kalau kalian jarak dekat itu udah pasti kena sih mungkin adalah beberapa saat ketika kalian pvp gitu ngelawan yang buah-buah jarak jauh Nah itu mungkin akan agak sedikit susah ya tapi overall ini buah enak banget sih pertama karena dia nge-defense kayak gini nih dia monster apa monster kayak gini nggak bisa lewat nih termasuk boss ya bahkan skill-skill boss juga beberapa nggak bisa lewat nggak bisa tembus bariernya kayak misalnya contoh ntar kita coba ya selalu untuk lawan diamond sama kita coba untuk melawan Jeremy di atasnya Oke kita langsung aja skill kedua ini dia bentuknya BAM jadi seperti melompat gitu dari atas ya habis itu langsung nge-hantem tanah dan itu demiknya parah sih sakit ini yang Oh ya demiknya untuk barrier wall segini ya ya segitulah 1100-an dan untuk surprise attack itu segini 1200 ya jadi udah dari skill 1 aja tuh demiknya udah seribu ini termasuk salah satu buah sakit sih parah sakitnya sumpah apalagi yang skill yang keempat ya itu parah banget sakitnya Oke kita mencoba untuk ke skill ketiga dulu ya barrier prison ini gua sebenernya masih belum mengerti banget yang barrier present ini gimana karena dia sebenarnya demiknya enggak cuman sekali gitu ya dia bisa berkali-kali gitu dan ini contohnya tuh dia bisa tuh kalian lihat ya dua kali tadi itu sakit banget loh tapi gua nggak tahu gimana caranya kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak gitu apa mungkin harus kena shield kita ya kita coba ya wow kita coba prison tuh nah demiknya lumayan ya lumayan banget loh itu dua kali ya tapi tadi sebelum ini kita bisa datang bisa bisa dapat empat hit yaitu gimana caranya ya pokoknya sih gua kalau biasa pakai skill itu biasa gua bentuk-bentukin ke tembok gitu ya karena ini termasuknya CC ya guys jadi ketika kalian kena dari atasen kalian kontrol musuhnya gitu gerakan musuhnya kalian kontrol oke oh ya yang barrier present ini demiknya pas dia meledak itu area ya guys kayak gini contohnya kita coba bawa kesana bisa nih aduh nggak pernah kena dong kita akan coba untuk Wow dulu kita mencoba barrier present karena ini demiknya area sebenernya lihat nih tuh karena dua ya dua-duanya kena jadi ya lumayan sakit sih kalau menurut gue ya cuman memang agak susah karena itu mesti dikeker ya kalau kalian dari jarak jauh ya kayak gini bentuknya tuh keluar kayak kayak menuju bola gitu ya terus kalau boleh kena musuh baru musuhnya terperangkap dalam situ ya dan by the way yang barrier present juga ketika kalian pakai ke musuh kalian kena dapet shield ya contohnya seperti ini dan dia ya kita dapet shield yang warna hijau dan itu kita nggak bisa diserang ya musuh ini dia tuh kalau nggak bisa diserang ya jadi kalian invincible selama kalian kontrol musuhnya itu kalian invincible tidak bisa diserang dengan cara apapun termasuk haki ya lalu skill yang terakhir guys skill keempat skill keserangan terakhir ya yang keempat barier tower ini yang menurut gue DMT sakitnya ampun-ampunan kalau kena ya udah hitboxnya besar jaraknya jauh banget sakit pula begini bentuknya guys Hai umum-umum kalian lihat sejauh apa itu dan selebar apa ini ini kalau masih nggak kena juga pas pvp sedih sih karena jaraknya bener-bener jauh banget dan sakit ya DMT lihat setengah darah loh guys ini parah banget sih kalau asal DMT sekitar hampir 2000 deh kita coba lagi ya Oh ya untuk yang barier tower nih kalian bisa pakai agak-agak deket gini ya jadi mesti agak jaga jarak sedikit baru tower lihat DMT barusan 1900 what is that DMT oh my god buah baru emang selalu OP ya tapi padahal buah itu bukan termasuk buah legendary ya karena harganya cuma 800 ribu di stop tapi DMT dan usability itu bagus banget gitu menurut gua karena ada shield lalu DMT sakit lalu mobilitynya juga ada ya dari skill yang terakhir ya lumayan sih yang mobilitynya cuman enggak enggak terlalu spesial sih menurut gua cuman ya cukup adalah cukup ada gitu cuman skill-skillnya itu bener-bener ini banget tuh lihat nggak shieldnya ini loh yang berguna banget kalau kalian pvp bahkan yang barier wall-nya juga berguna ya jadi buat melindungi diri kalian gitu contohnya kalau misalnya kalian terdesak gitu kan kalian barier wall itu musuh nggak bisa nggak bisa nyerang dia depan sini kan dia otomatis mesti naik kalau enggak dia kesamping ini itu akan menyediakan banyak waktu buat kalian untuk kabur dan skill terakhir itu adalah stairs seperti yang gue bilang tadi ya skill ini termasuk skill mobility tapi ya enggak mobility-mobility banget sih karena sebenarnya nggak terbang ya kita cuman membuat tangga tapi ini berguna banget kalau pas pvp ya jadi menurut gue ini mobilitynya ke pvp sih bukan mobility kayak terbang ya ya bagus sih lumayan dan dia makan energi juga nggak besar ya kayak kalian lihat ya nggak besar loh itu kecil cuman berapa kali bahkan lebih cepet regen energi kalian kali oh ya guys untuk tangga ini musuh masih bisa naik ke tangga kalian ya jadi ya ini tangganya untuk semua sih jadi siapapun yang naik ya naik gitu kalau kalian ada di atas ini terus musuh kalian di belakang ya mau nggak mau kalian harus lepas tapi ada waktunya sih maksudnya dia nggak akan langsung hilang ya nih contohnya gue lepas tuh dia akan masih ada gitu disini untuk beberapa alam beberapa saat ya sampai ntar habis baru kita bisa stairs lagi Oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan bos ya si Jeremy atau Bellamy ini Bellamy lah ya Mas namanya Jeremy gitu jauh banget Oke let's go baru barrier wall kita lihat apakah skill dia bisa tembus kita ini buah enak banget sih buat ngelawan bos gini tuh liatkan jadi bisa kan skill dia tuh nggak bisa nembus barier kita jadi ada bos yang beberapa skill itu nggak bisa ditembus sama barier kita buh the damage sakit coy sakit ini gua nggak perlu cepetin juga kayaknya udah mati nih eh mana tuh Jeremy Oh itu dia what prison selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Harga menonton Tunggu Siapa yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton